Hey, what's up brother of brother fighter? Jumpa lagi di channel ini, kita akan membahas tentang Jopo One Pride MMA Fight Night 65 Tentunya ada kabar buruk yang akan kita dengar Yaitu berbagai pertandingan yang kita tunggu-tunggu ternyata di-cancel Seperti apa pertandingannya dan bagaimana Prediksi gue sendiri terhadap pertandingan Fight Night 65 ini Yang akan dipertandingkan pada 3 Desember 2022 Ikut video ini, tapi sebelumnya like dulu video ini Dan jangan lupa subscribe, share kepada teman-teman kalian Let's go fighter Oke brother-brother fighter, kali ini kita akan melihat jadwal Antara strawweight title fight, Billy melawan Gideon Nah, ini yang kita tidak duga Ternyata kita telah menunggu pertandingan antara Billy melawan Suwardi Yaitu pertandingan unifikasi 2 title fight Yang seharusnya terjadi di mana Billy menantang Suwardi Dan sudah diberi lampu hijau oleh One Prime MMA Tapi ternyata tidak terlaksana pada bulan November Yang telah berlalu kemarin Kita sangat mengharapkan pertandingan tersebut Adanya unifikasi seperti UFC Di mana title para champion di kelas lain bisa menantang champion di kelas yang lainnya Di mana bisa mendapatkan title fight secara unifikasi Boleh 1 champion mendapatkan 2 title fight Dan ternyata tidak dikabulkan Mungkin dari segi peraturan atau dari segi mekanisme Perlu diramu lebih baik lagi Supaya adil antara satu petarung penantang dan juga yang ditantang Ya, tapi kita berharap semua yang terbaik lah Bagaimana nanti seorang champion bisa mendapatkan unifikasi title fight Ini menurutkan kedepannya bisa dipertimbangkan oleh One Pride Dan dirumuskan secara matang Tidak secara menggebu-gebu atau secara teknis yang tidak adil Bisa merugikan satu petarung, champion, ataupun champion yang lain Nah, ini akan membuat One Pride MMA akan lebih baik lagi kedepannya Oke, di pertandingan strawweight title fight Ada Billy melawan Gideon Gideon yang menang contender sebelumnya Kini Melawan Billy Pasolana yang champion Gue rasa sih memang Billy secara improvement luar biasa Dimana sebelumnya hanya mengandalkan stand-up fight Kini berevolusi, berkembang, berkembang lagi Meningkatkan performanya baik dari satu pertandingan ke pertandingan berikutnya Emang bisa dibilang Billy ini memang rajanya di strawweight Karena kita bisa melihat improvement pertarungannya di pertarungan sebelumnya Ini emang gila banget Dari segi ground fight-nya memang berkembang penuh Jadi dia adalah pertarung over-rounded Seperti pertarung-pertarung Rusia Yang memang mengandalkan ground fight dan juga stand-up fight Teknik kunciannya juga berkembang dari segi power Dari segi driving power Teknik ground-nya Ini memang luar biasa gitu Banyak improvement yang memang seorang champion memang seperti itu gitu Banyak meningkatkan improvement Banyak meningkatkan skillnya Karena memang banyaknya penantang nanti untuk memperbutkan sabuk juara tersebut Tapi memang Billy masih the king of strawweight Masih rajanya di strawweight Apalagi yang dilawan adalah Gideon Manurung Kita lihat nanti apakah Gideon Manurung meningkatkan improvement-nya lagi Padahal kita berharap nanti Billy dan Gideon ini sampai ronde kelima Kalau bisa sih sampai ronde kelima ya Kita bisa melihat keseruannya gitu Jangan sampai ini akan berakhir di tiga ronde ataupun dua ronde Billy dengan mudah memenangkan pertandingan ini Tapi ini menjadi motivasi buat Gideon bagaimana strateginya meningkatkan skillnya Baik di ground fight maupun stand up fight Bisa meng-counter Billy Karena Billy adalah raja di strawweight bukan main-main gitu Dan juga skillnya memang terus berkembang bukan hanya cukup di sana Ini merupakan tantangan terbesar bagi Gideon bagaimana memperbutkan strawweight dan mendapatkan title fight tersebut Untuk Billy kemungkinan dia akan memenangkan pertandingan ini Prediksi gue sih Billy menang di ronde kedua melawan Gideon Oke kita beralih ke pertandingan berikutnya Jadwal berikutnya ada Haris melawan Alpris Mantako di fairweight contender fight Di fairweight contender fight ini memang sangat disayangkan Dimana pertandingan ada cancellation antara pertandingan Yudi melawan Eprime Ginting Yudi Cahyadi bisa dibilang sebagai penantang terbaik di contender tersebut Gimana Yudi bisa menangkan pertandingan Potensinya memang luar biasa sekali performanya Yudi Cahyadi ini Memang layak menjadi juara di kelas feederweight Kalau bisa dibilang memang dia calon potensial Tapi sayang sekali Eprime Ginting tidak bersedia Ada halangan yang seharusnya bertanding di akhir tahun ini Yudi melawan Eprime Ginting tapi tidak bisa dilaksanakan Ini sangat disayangkan sekali Karena kita ingin melihat nih Yudi Cahyadi akan bertemu Eprime Ginting Dimana dia bisa luar biasa nanti meng-counter bagaimana Yudi Cahyadi bermain Gue rasa sih kalau secara prediksi gue Yudi Cahyadi masih berpotensi Untuk mendapatkan title fight Walaupun Eprime Ginting memiliki skill yang improve-nya luar biasa Ada perkembangannya luar biasa Tapi kita menunggu-nunggu nih Yudi Cahyadi melawan Eprime Ginting Kembali ke Haris lawan Alpris Haris ini masih bisa dibilang selain dari atlet Dia memang atlet dan juga skill maupun teknisnya Dia masih memiliki kemampuan yang lebih dibanding Alpris Walaupun Alpris sudah berkembang jauh saat ini Berkembangan ground fight-nya Tapi di sini Haris masih merajai Di contender ini masih gue rasa secara prediksi Memang Haris berada di atas Alpris secara statistik Tapi kita gak tahu nih surprise apa yang akan ditunjukkan oleh Alpris Untuk mengalahkan Haris Bagaimana strateginya bisa juga ada kejutan dari Alpris Bahwa dia bisa menunjukkan improve-nya di pertandingan kali ini Di mana Haris bisa dikalahkan Tapi gue prediksi sih Haris di sini menang Oke di featherweight contender fight Ini prediksi gue ya bisa salah bisa benar Tergantung dari masing-masing pemain memberikan improvement yang terbaik Di pertandingan contender fight kali ini Oke kita peralui ke pertandingan selanjutnya Pertandingan selanjutnya ada Ade Permana melawan Andreas Ini asik nih Andreas ini petarung muda nih Ade Permana petarung senior Memang ex-champion dia di sana Di atomweight Tapi Andreas ini petarung pendatang baru yang memang memiliki potensi yang cakep ini Disandingkan melawan Ade Permana Ini akan bertarung panas di ronde 1 maupun ronde kedua Tapi apakah Ade Permana men-take down nanti Andreas Apakah Andreas bisa meng-counter ground defense-nya Ade Permana Ataupun bisa menjatuhkan dengan teknik stand-up fight Dimana Ade Permana sebelumnya Kalah oleh Novan Kaunang dengan stand-up fight Dan pukulannya Meng-KU Ade Permana Di pertandingan title fight atomweight sebelumnya Apakah Ade Permana ini kembali meng-improve permainannya Meningkatkan stand-up fight-nya dan stand-up defense-nya Untuk belajar dari kekalahan sebelumnya Dan juga bisa kembali Merajai atomweight dengan mengalahkan Andreas Di pertandingan kali ini tetap Ade Permana berada di atas statistiknya Lebih tinggi dari Andreas Dan Andreas bisa menunjukkan kemampuan fool-nya disini Untuk mengalahkan Ade Permana Dimana Ade Permana bukan lawan yang mudah dikalahkan oleh Andreas Tapi kita lihat nanti kejutan apa yang Andreas tunjukkan kepada Ade Permana Tapi kemungkinan disini Ade Permana tetap memenangkan pertandingan secara predisi gue ya Kita lihat nanti di pertandingan fight night 65 di end season 2022 Pertandingan berikutnya ada Alan Darmawan melawan Ronald Mastrana Alan Darmawan walaupun dari segi ground fight maupun stand-up fight-nya masih perlu di improvement Tapi dia defense-nya luar biasa Staminanya dan motivasinya luar biasa Dia ini bisa dihajar oleh lawannya di awal waktu Dan kemungkinan dia bisa meng-counter balik Lawannya dengan power ground-nya Power ground and fight-nya dan juga stand-up defense-nya itu cukup baik Untuk melawan Ronald Mastrana Nah Ronald Mastrana ini merupakan petarung yang memang eksplosif Dia menggebu-gebu dan mempunyai power-power yang luar biasa Di awal-awal pertandingan Apakah Alan Darmawan akan dihajar oleh Ronald Mastrana di roda-roda awal Disini gue prediksi kemungkinan sih Yang kurang adalah Ronald Mastrana ini masih memiliki kekurangan yaitu ground defense Ground defense-nya yang masih kurang yang perlu di improvement Dimana Alan Darmawan ground fight skill-nya memang lebih baik dari Ronald Mastrana Tapi kita lihat nanti apakah pertandingan akan menjadi pertandingan yang luar biasa Yang gak diduga-duga bisa jadi prediksi ini berbalik gitu Gue akan memprediksi di pertandingan kali ini Ronald Mastrana mementarkan pertandingan ini Walaupun Alan Darmawan memiliki skill di atas dari Ronald Tapi potensi kemenangan ada di Ronald Mastrana Itu aja prediksi dari gue Pertandingan yang sudah kita bahas tadi Mudah-mudahan akan menjadi pertandingan yang seru dan panas Di pertandingan 3 Desember 2022 Dan menghibur para penonton semua Dengan pertandingan-pertandingan berkualitas Mudah-mudahan kita menjadi lebih baik Dan teman-teman kita dukung terus One Fred MMA dan Petarung-Petarung Indonesia Dan dukung terus CK Saragi di UFC Yang akan bertanding di 2023 Oke tetap semangat dan selalu sehat Saya undur diri Bye-bye